3, 2, 1 Yo! What's up bro? Yo! What's up bro? Yes! Welcome to Echiro Family Hotels Review Nah, where are we, Kai? Lagi dimana? Vila Akira Ada apa aja sih di Vila ini? Let's go! Nah, sekarang aku lagi ada di pintu masuknya si Vila Akira ini Yuk, let's go! Let's go Vila Akira Thank you Nah, welcome to Monster Bathroom Anakaluta 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 Nah, ini Kai lagi di balkon kamar utama As you guys can see pemandangannya luar biasa Keren banget Keren, keren, keren Sangat indah Sangat alami Sangat natural Sangat sejuk Sangat-sangat dingin Nggak perlu AC Ya Terus juga ini tenang banget Tenang, nggak berisik Sangat-sangat relaxing untuk melepas stress Pemandangannya Pemandangannya Hijau-hijau Betah deh, berlama-lama lihat pemandangan seperti ini Nah, ini adalah main bedroomnya Seperti kalian lihat Si Kairi lagi tiduran di main bedroom Dengan pemandangan full hutan Di sebelah kiri hutan Di depannya ada hutan Dan ini sangat open air banget Ya, jadi aman dari virus Corona Sirkulasinya bagus Lihat nih Kai Kairi lihat tuh Ada pedifield Ya Itu ada tanam Nasi Rice Jadi dari kamar bisa lihat sawah Atau pedifield Di sebelah kiri ruangan Ini merupakan ruangan utama Terus Ada meja buat kerja Tuh, Kairi duduk di meja kerja Kairi bisa lagi duduk Bisa main Nintendo Switch ya Kairi bisa duduk di meja ini Sambil lihat pemandangan Hutan Belantara Pemandangannya steep banget, keren banget Ini meja kerja yang paling asik Buat kerja Bener-bener dapat inspirasi deh Kalau lagi kerja disini Pemandangannya luar biasa Oh, nice Oh, nice Bad man dia bad man Bad man Tuh Tuh Mami yang monkey ada di Itu Tuh Tuh Mana monkey nya dek Tuh 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 Nah guys, ini merupakan Pemandangan kalau kalian lagi tidur di kamar utama Sekarang aku lagi tidur di kasurnya Sambil liatin kairi Sambil juga liatin pemandangan hutan di balkon dan di jendela sebelah kiri Kamarnya ini full open air terbuka lebar Jadi kita buka semuanya Ada AC tapi kita tetap buka aja Karena udah cukup dingin tanpa AC Tuh kan guys pemandangannya sip banget Kari aja enjoy banget tidur-tiduran disini Sambil liatin hutan Mantap betul Nah jadi master bedroomnya itu punya balkon khusus Dimana begitu kita keluar Kita tuh akan bangun tidur menghadap pedifield Terus disebelah situ ada gunungnya juga Sambil liatin Kari 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 kolam renangnya infinity pool lihat pemandangannya nih keren banget one yeah Aaaaaah 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 Waaaaaaaaah Aaaaaaaah Langsung berendam air hangat Dadi I need to go out Sidi Sidi I think I love your fun, Daddy Nah kira-kira seperti ini guys penampilan Villa Akira di malam hari Nah guys itu adalah rooftopnya Kalian bisa naik dari sini ke atas Nah Kari lagi main ukulele Di villa ini ada ukulele jadi kita bisa pinjam untuk main Nah di kamar ini kita bisa benar-benar lihat orang lagi bercocok tanam Seperti kalian lihat Kari lagi tiduran di ranjang Terus di sebelah kirinya di jendela bisa lihat orang lagi benar-benar bercocok tanam Lihat kaya ada apa kaya? Lagi padang ngapain mereka kaya? Farming ya? Lagi bercocok tanam ya? Kira-kira mereka tanam apa kaya? Keralet Jadi bisa lihat orang bercocok tanam dari dalam kamar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi tuh villanya tuh gede banget Spacious banget Dan gak ada sekang sama sekali Jadi begitu kita masuk Semuanya itu kaya banyak jendela-jendelanya Jadi satu itu terang banget Dan kita bisa langsung lihat ke view-nya Nah kalau kita ke sebelah sini Itu tuh langsung ke kolam renang Dan pool-nya itu infinity Ini adalah penampakan villa kira di malam hari Nah ini itu adalah ruang tamunya Guys Ada bangku pijit guys Guys ini tapunya guys Terima kasih telah menonton! Dan di sini menurut aku Fasilitasnya juga lengkap Karena mereka tuh menyediakan mainan-mainan Buat anak kaya di bawah itu Ada trampolin Terus ada ayunan Ada siso Jadi anak-anak bisa main-main Teteh mau jam? Iya Dan bisa main darts Nah mereka juga menyediakan ping pong table Jadi di villa ini total itu ada empat kamar Jadi dua itu ada di atas Jadi yang dua lagi itu ada di bawah Dengan kita turun dari tangganya Nah jadi itu adalah kamar ketiganya Dan ini begitu masuk ya Terang banget juga Karena semuanya itu kelilingnya kaca Jadi kita bisa langsung bangun tidur Lihat view-nya itu lihat hijau-hijau gitu Bagus banget ya? Iya Kamu suka gak di pilih? Nah ini tuh adalah kamar tempatnya Jadi yang kamar terakhir ini Dia model bednya itu swing bed Nah kesimpulannya Menurut aku ini adalah Villa yang bagus banget Buat kalian tempatin sama keluarga Karena satu ya Menurut aku Villanya itu luas banget Jadi spacious Anak-anak juga pasti betah main Terus juga ada infinity pool Dengan view terbaik Terus juga ada aktivitas lain nih Buat anak-anaknya Yang kayak lebih trampolin Ayunan Dan terus room-nya juga bersih banget Dan kita tuh Kalau yang di master bedroom Ada balkonnya Dimana ketika kita bangun pagi Kita tuh bakal ngeliat view Yang kita gak bisa dapetin di Jakarta Jadi menurut aku ini worth to try banget Dan see you next time Bye-bye Jangan lupa subscribe ya Thank you for watching Jangan lupa subscribe ya Thanks for watching Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya